Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini saya mau cerita sesuatu kalau misalnya kemarin ada customer dari Lampung gitu ya, namanya Mas Bima pingin order untuk JSGE8 Waduh, soal JSGE8 ini kan udah kita sharingin di IGTV SPD Spidometer kalau misalnya belum bisa di custom untuk panelnya nah tapi karena Mas Bima ini pingin banget gitu ya mobilnya untuk di custom speedometernya yaudah kita menyarankan, gimana Mas kalau misal kita custom LED-nya aja tapi nggak panelnya kemudian Mas Bima ternyata mau nih, pokoknya singkat cerita Mas Bima oke nggak apa-apa, yang penting speedometer saya bisa di custom panelnya nggak di custom dulu nggak apa-apa, tapi yang penting LED-nya dulu bisa di custom nah terus Mas Bima juga saran kalau misalnya semoga bisa cepat-cepat panel speedometer untuk GE8 ini segera bisa di custom nah kami juga sedang riset terus gimana caranya biar ini tuh segala selesai masalah tentang riset panel speedometer untuk JSGE8 jadi karena disini Mas Bima itu memiliki mobil yang warnanya biru agaknya agak keungguan gitu ya. Nah makanya di speedometernya juga Mas Bima pingin custom LED seperti itu. Mas kalau misalnya custom speedometer saya dikasih LED keungguan sesuai warna cat mobil saya bisa nggak? Oh yaudah kami sanggupin. Pokoknya demi Mas Bima ini biar bisa sesuai keinginannya gitu yaudah kita kerjain. Nah untuk Honda Jazz GA8 ini pas proses instalasinya gitu pasti harus ada restart dulu atau kalibrasi sedikit di speedometernya. Karena waktu speedometernya itu dilepas biasanya nanti pas dipasang lagi ada sensor yang nyala gitu. Nah untuk mengatasi sensor yang nyala ini biasanya cukup dengan melepas kabel akinya terlebih dahulu gitu ya nanti dipasang nanti terus kabel akinya dipasang lagi. Nah setelah itu speedometer akan normal seperti semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di kesempatan kali ini juga kita sempat menanya kritik dan saran dari Mas Bima gitu apa yaudah akhirnya Mas Bima mengemukakan kritik dan sarannya seperti ada di video ini. Terima kasih telah menonton! Dengan Mas siapa Mas? Mas Bima. Mas Bima. Dari mana Mas? Asal Lampung. Asal Lampung. Tahu SPD speedometer ini dari mana Mas? Dari Instagram. Dari Instagram. Terus pengennya di custom apa aja Mas? Sebenarnya tadinya mau custom yang full yang pakai bahan apa itu yang full itu tapi belum belum ada jadi custom lampu aja dulu warna biru ke unu. Terus setelah terpasang ini dengan hasil ini gimana Mas? Menurut? Muas kan? Cukup bagus. Puas sih bagi aku tapi ke depannya pengen ganti yang custom full custom. Soalnya ini belum bisa kayak warna-warna merah atau ungu gitu. Jadi misalnya cuma dua warna kayak puas dengan hasilnya. Terus ada kritik atau saran buat kami? Kritik, saran sih nggak ada. Cuman sarannya bisa dipercepat buat customer G8. Oke itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe SPD speedometer. Jangan lupa juga untuk follow Instagram SPD speedometer. Sampai ketemu di video selanjutnya.